Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi terkait dengan pewarisan. Atau kalau bahasa pemrogramannya itu inheritance. Saya rasa di empat pertemuan sebelumnya, Anda sudah diperkenalkan bagaimana cara membuat program menggunakan Java. Jadi dari pengenalan variable, kemudian penggunaan tipe dada, dan bagaimana Anda membuat kelas, kemudian bagaimana penggunaan beberapa kelas. Kemudian main kelas, dan sebagainya. Sampai dengan Anda juga disampaikan materi tentang bagaimana Anda menerapkan metode. Jadi metode, baik yang merupakan konstruktor, kemudian function atau prosedur di dalam Java tentunya ya. Untuk penemuan kita pada edisi kali ini, ini akan melanjutkan penemuan-penemuan yang pernah Anda lalui sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa itu inheritance, kemudian contoh program, kemudian nanti Anda ada praktek, ada praktek mandiri yang nanti saya harapkan Anda membuat laporan. Jadi membuat laporan jadi hasil praktiknya. Oke, jadi ini ada tiga pokok bahasan. Jadi saya harap Anda memperhatikan ya. Nanti juga video kuliah pada siang hari ini saya akan upload di Youtube, nanti Anda bisa mengulang kembali. Oke, jadi kita lihat apa itu pewarisan. Nah, jadi pewarisan ini merupakan suatu proses penciptaan kelas baru. Ya, penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang telah ada atau dibuat sebelumnya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan karakteristik unik dari kelas tersebut yang tidak ada pada kelas sebelumnya. Ibaratnya pewarisan ini, jadi yang namakan pewarisannya ada sesuatu yang diwarisi. Nah, kalau misalkan Anda punya orang tua, jadi anak itu kan bisa mewarisi sifat dari hidupnya orang tuanya. Nah, misalkan kalau ada anak perempuan misalkan mewarisi wajah ayahnya misalnya mirip. Sedangkan perilaku misalnya mengikut ke ibu misalnya sebagainya. Itu contohnya ada kemiripan, ada pewarisan sifat, cinta laku dan sebagainya. Makanya di sini disampaikan, ada proses penciptaan. Kemudian penciptaan kelas baru dengan mewarisi. Nah, ini mewarisi karakteristik kelas yang telah ada. Kelas yang telah ada atau dibuat sebelumnya. Artinya nanti ketika Anda membuat, sudah ada kelas yang lama, jika ada kelas baru, jika nanti kelas yang baru terbentuk ini, apa namanya, karakteristik atau strukturnya sama dengan kelas yang telah ada, kita bisa menggunakan konsep mewarisan. Ini untuk menghemat penggunaan variable dan sebagainya. Kemudian, jadi konsep ini memungkinkan kelas baru mewarisi fungsionalitas. Nah, jadi ini secara fungsional, fungsi kita bisa warisi. Nah, kemudian nanti misalnya metode-metode-nya juga nanti bisa kita warisi. Jadi, misalkan nanti di kelas-kelas indok itu ada metodenya, jadi kita bisa warisi di kelas anaknya. Jadi, maksudnya kewarisan ini, nanti kita sering ngomong ada kelas indok, kelas anak. Jadi, kelas indok adalah yang mewarisi, sedangkan kelas anak yang menerima warisan. Yang diwarisi. Atau yang indok itu kelas lama, sedangkan kelas anak ini merupakan kelas baru. Nah, tentunya kelas baru ini nanti misalnya kayak anak kan ya. Jadi, walaupun kita mewarisi sifat orang tua kita, kita juga sebagai anak pasti memiliki ciri khas sendiri. Yang tidak dimiliki oleh orang tua kita. Jadi, boleh. Jadi, ini pengadopsi. Nah, makanya di konsep pemrograman beroreksi objek, terutama Java, di Java ini merupakan salah satu pemrograman, salah satu bahasa pemrograman yang support penuh, yang konsep objek ority programing. Untuk menciptakan kelas baru, Anda hanya perlu menspesifikasikan cara kelas baru itu berbeda di kelas yang sudah ada. Nah, artinya kalau misalkan nanti bersegi fungsional, kemudian adribun dan sebagainya sama dengan kelas yang sudah ada, yaudah kita warisi saja. Nah, tinggal nanti menambahkan bagian apa yang tidak ada di struktur kelas yang lama. Nah, itu kita tampilkan di kelas yang baru. Oke, ini konsep pemwarisan. Ini saya clear dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, nanti kelas yang sudah ada, ini yang kelas yang sudah ada ini, tadi sudah saya sampaikan ya, disebut dengan kelas kinduk atau superkelas. Nah, dan kelas yang mewarisi kelas kinduk disebut dengan kelas anak, kelas turunan atau subkelas. Nah, ini istilah-istilah ya. Oke, superkelas itu merupakan kelas kinduk, sedangkan subkelas itu merupakan kelas anak atau kelas turunan. Nah, di Java, ini hanya memungkinkan perjadinya pewarisan tunggal. Nah, jadi single inheritance pada kelas. Oke, jadi nanti satu kelas hanya bisa diwarisi oleh satu kelas yang lain. Tidak bisa banyak kelas mewarisi oleh satu kelas, itu tidak bisa. Nah, bagaimana kalau satu kelas nanti kita bisa buat dia menggunakan banyak kelas? Nah, di Java nanti bisa menggunakan konsep interface namanya ya. Kebetulan di silabus Anda, di RPS Anda tidak ada materi interface. Ini seharusnya ada ini. Nah, tapi karena enggak ada ya, kita enggak bahas ya. Nah, tapi nanti yang membedakan antara interface. Nanti pewarisan pada kelas dengan interface itu. Jadi kalau yang pewarisan pada kelas itu berjifat tunggal, sedangkan pewarisan yang ada di interface itu berjifat majemuk. Ini saya sudah buatkan tutorialnya ya, yang interface-nya. Nah, yang paling penting adalah, nah nanti ini yang wajib Anda ketahui ya, pada kelas ada dua, apa namanya, ada kata kunci. Ada kata kunci yang nanti akan sering Anda gunakan. Jadi paling tidak ada tiga, paling tidak. Jadi yang pertama itu adalah extend. Kalau extend ini wajib hukumnya ya, kalau extend ini. Karena extend ini yang menandakan bahwa dia itu adanya pewarisan ya. Nah, jadi extend inilah yang membuat dia bisa mewarisi. Oke. Nah, nanti jika Anda membuat kelas baru, kemudian kelas baru ini, Anda tambahkan extend kemudian ke kelas lama, berarti itu artinya kelas baru ini akan mewarisi beberapa fungsional atau beberapa sifat yang ada di kelas yang lama. Nah, ini katanya extend. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa yang menyebabkan kelas ini dikatakan memenuhi konsep inheritance? Nah, tinggal Anda lihat saja. Jika ada suatu kelas, ada mengandung kata ini, ada kata extend, berarti pasti dia menggunakan konsep pewarisan. Nah, nanti ada nama super. Nah, ini ya yang tadi, yang super kelas ya. Keyword. Jadi, kemudian ada lagi override. Override ini nanti istilah pada metode yang nanti kita bisa membuat apa namanya turunan metode di kelas anak. Nah, itu menggunakan konsep override. Nama metode-nya sama, nama metode itu sama, tapi bisa kita gunakan di kelas yang berbeda. Itu menggunakan override. Nah, selain override ini ada istilah lagi namanya overloading. Jadi kalau overloading itu, apa namanya, Anda bisa membuat metode yang sama lebih dari satu. Jadi nama metode-nya sama lebih dari satu. di kelas yang sama. Itu namanya overloading. Itu namanya overloading. Jadi kalau overloading ini, dia tidak bekerja pada pewarisan, pada inheritance. Ini bedanya. Dan namanya overloading. Jadi kalau override ini, Anda bisa membuat metode yang sama. Nama metode-nya sama. Misalkan ini ada kelas A, kelas Indo, nama metode-nya A. Anda bisa membuat lagi nama metode A di kelas anak. Di kelas anak, Anda bisa membuat metode namanya A. Tadi kan di Indo namanya A metode-nya. Di kelas anak, Anda bisa membuat metode namanya A. Itu menggunakan konsep override. Kenapa bisa seperti itu? Bisa. Karena kita melakukan extend. Kita melakukan extend. Tapi kalau yang overloading, overloading ini, ini hanya berlaku pada satu kelas saja. Jadi dalam satu kelas yang sama, Anda bisa membuat lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Ini overloading. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Saya lanjutkan. Jadi yang jangan pernah dilupakan extend. karena ini yang ciri khas inhibitor. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau Anda lihat simbol ini, kalau Anda lihat simbol ini, tadi kan ada superkelas. Ada subkelas. Jadi ini ilustrasi. jadi ini ilustrasi. Nah, nanti Anda akan sering, kalau di Java, kalau di OOP, di Object Origin Programming itu, Anda nanti desain pro chart-nya itu menggunakan kelas diagram. Jadi, contoh kelas diagram. Kalau Anda lihat, ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini ada 2 bagian. Oke, sebentar saya. Oke. Jadi ini, ini simbol kelas diagram. Ini kelas diagram. Ini kelas diagram. Ini kelas diagram. Nah, kelas diagram ini ada, isinya ini ada 3. Ada 3 baris. Jadi ini, kemudian ini, ini ya. 3 baris. Oke. Apa fungsinya? Nah, jadi kelas diagram ini nanti berfungsi untuk menentukan apa nama kelas yang akan Anda buat. Oke. Misalkan ini nama kelasnya, misalnya, persegi. Nah, misalkan persegi. Atau, anggap saja ini bangun datar. Bangun datar. Nah, ini nama kelasnya. Kalau Anda belajar basis data, kelas ini bisa saja digantikan menjadi nama tabel. Nama tabel. Oke. Yang kedua, kalau yang pertama tadi berisi nama kelas. Kalau yang kedua ini, ini berisi atribut. Ya, di sini. Jadi, di sini berisi atribut. Oke. Jadi, ini berisi atribut. Oke. Sedangkan yang baris yang ketiga ini, ini berisi metode. Nah, ini struktur dari kelas diagramnya. Oke. Ini metode. Oke. Metode saja ya. Metode. Nah, jadi ini ilustrasi ya. Nah, jadi ini ada superkelas, ada kelas induk. Kemudian kelas induk ini nanti bisa melakukan proses pewarisan ke kelas anaknya. Nah, ini subkelas ini. Oke ya. Ini artinya satu superkelas ini punya dua anak. Punya dua subkelas. Nah, terus kenapa panahnya ke atas? Kenapa ya? Jadi, panah ini menunjukkan dia di-extend. Panah ini artinya extend. Jadi, ini extend. Arah panah ini menunjukkan dia extend-nya ke mana. Oke, ini extend. Nah, ini. Nah, artinya misalkan ini satu ya. Ini satu. Ini dua. Subkelas kedua ini extend ke superkelas. Nah, artinya nanti subkelas ini mewarisi sifat dari superkelas. Oke, itu artinya ya. Jadi, nanti ada kalau di sini ada atribut atribut yang ada di sini bisa juga digunakan nanti di sini. Jika dia sama. Bisa juga digunakan di sini. Oke, nah. Artinya jika di sini ada atribut atribut A, B berarti nanti subkelas sama subkelas yang dua subkelas ini enggak perlu lagi di sini A, B misalkan di sini A, B ini enggak perlu. Ini tidak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena kita mengextend. Karena kita bisa melakukan pewarisan. Karena dua superkelas ini induknya adalah superkelas otomatis apa yang ada di induk bisa kita ambil. kalau superkelasnya punya identitas A, B berarti anaknya juga sama. Makanya kalau orang tua Anda punya motor punya mobil Anda juga ikut menikmati. Kenapa? Karena barang-barang yang punya orang tua juga merupakan barangnya anak tanggungan. Kecuali Anda sudah menikah misalnya. Berarti Anda jadi orang tua. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini juga sama nih. Oke, berarti ini induknya yang yang ini dua ini anaknya. Ya, extend-nya ke sini. Jangan kebalik nanti kalau superkelas panahnya ke bawah nah, berarti ini artinya induknya ini mewarisi sifat anak. Nah, jangan kebalik. Gitu ya. Oke, jangan kebalik. Nah, ini kelas diagram. Nah, nanti Anda akan sering selama di jam saya nanti akan sering saya tampilkan case tadi dalam bentuk kelas diagram. Dari kelas diagram ini saya minta Anda menuangkan ke dalam soskot programnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang kelas diagram sama pengertian dari apa namanya konsep dari kewarisan. Silakan. Saya minum dulu sebentar ya. Oke. silakan ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan dulu ya. Nanti sekalian kita diskusi. Oke, jadi ini contoh ini lagi inheritance ya, kewarisan. Kita lihat sekarang kalau tadi untuk kelas diagram kalau kita lihat dalam bentuk simulasi gambar ya kita lihat misalkan apa itu superkelas sama subkelas. Nah, jadi superkelas itu biasanya yang bersifat umum. Itu yang superkelas. Jadi kita kerucutkan ke yang sifatnya lebih khusus. Nah, kita lihat nih contoh superkelas misalkan binatang. Binatang ini kan umum. Oke. Nah, jadi karena dia umum berarti ini kan bisa berisi kumpulan binatang. Nah, ini kan umum. Karena berarti nanti superkelasnya adalah binatang. Nah, nanti binatang-binatang ini kan tidak semua binatang memiliki karakter yang sama kan. Tapi secara secara umum binatang itu pasti punya apa namanya spesies gitu kan. Punya nama kan. Misalkan singa, kucing gitu kan. Tapi yang membedakan mereka adalah mungkin cara apa namanya cara apa namanya cara ini misalkan suaranya misalnya ya. Kalau meong misalkan kalau kucing mengeong kemudian kalau apa namanya misalnya harimau atau serigala itu misalkan dengan bunyi khasnya sendiri itu kan ada karakteristik sendiri. Nah, sehingga ini perlu kita apa namanya buat subkelasnya. Tadi kan kelas baru itu bisa ditambahkan dengan karakteristik dari kelasnya yang tidak ada di kelas indonya. Oke. Nah, misalkan kayak gini ini kan kita bedakan kan oh nanti kalau kucing beda dia dari segi ini beda. Apa yang membedakan? Nah, yang tidak ada atribut yang tidak ada di di superkelas Anda bisa nanti detilkan di subkelas. Nah, ini ya. Oke. Jadi dari gaya berjalan kemudian jumlah kaki misalnya dan sebagainya itu kan beda-beda kan. Nah, yang membedakan antara subkelas satu dengan subkelas yang lain Anda tambahkan di sini. Apa yang membedakan dia? Oke. Nah, ini konsep dari inheritance ya. Nah, jadi tapi masing-masing binatang ini tetap dia mengindu. Identitas utamanya adalah binatang. Ya. Apapun dia dia itu binatang. Walaupun dia peliharaan orang kemudian dia hidup liar dan sebagainya tapi dia tergolong binatang. Sehingga segala identitasnya itu masuk identitas binatang. Nah, itu maksudnya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini sudah mengerucut lagi kelas diagram. Kalau tadi yang awal tidak ada isinya sekarang ini kita lihat nih. Ini ada tabel atau ada kelas. Kelas diagram namanya employee. Jadi ini karyawan. Jadi karyawan itu kan umum kan. Pegawai itu kan umum. Jadi ada pegawai bagian A bagian B gitu kan. Nah, tapi setiap pegawai pasti punya nama. Jadi secara umum jadi atribut di sini jadi yang ini ya jadi atribut yang di sini ini kan atribut nih. Sebentar. Nah, ini kan atribut nih. Jadi ini merupakan atribut. Jadi yang kolom baris yang kedua ini atribut. Ini kan ada satu dua tiga. Oke ya. Nah, jadi baris kedua ini merupakan atribut. Ini artinya adalah atribut yang ada di sini merupakan atribut yang bersifat umum yang melekat pada indoknya. Jadi nama, gaji, kemudian tanggal lahir. Itu kan hal-hal yang melumrah yang dimiliki oleh karyawan. Karena karyawan atau pegawai pasti punya itu. Oke, nah terus apa kira-kira yang mungkin menjadi subkelasnya? Kita lihat ini ada bagian engineer. Nah, ini kok cuma satu baris kelas diagramnya. Nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada bagian yang ini. Kenapa? Kalau dia seperti ini, kalau dia seperti ini, kemudian yang dua ini, ini artinya dua subkelas ini mengambil full baik atribut maupun metodenya, semua sama ini. Jadi nggak ada yang unit, ini boleh. artinya nggak perlu saya tulis lagi ulang di sini, misalkan engineer, nama, salary, birthday, get the title. Nggak perlu lagi. Kenapa? Nggak perlu kan? Nadia sama. Karena Nadia sama, misalkan ini, ini sama, sedangkan antara employee dengan engineer ini merupakan suatu data yang sama, berarti nggak perlu saya ulang lagi. Terus kok bisa? Bagaimana caranya? Ya bisa. Caranya itu dengan kita meng-extend. Dengan Anda meng-extend ini, berarti nanti engineer ini diizinkan mengambil yang ini. Entah mengambil semuanya boleh, sebagian juga boleh, tergantung kebutuhan. Nah itu maksudnya. Terus manager sama direktur, kok bisa? Kelihat yang manager. Kenapa manager departemen yang nggak ada di sini? Karena departemen ini kan nggak semua pegawai yaitu punya departemen khusus. Nah kalau manager kan ada bagian manager bagian ini, manager bagian ini. Jadi yang membedakan antara manager dengan karyawan biasa adalah kalau karyawan biasa itu cukup datanya gini aja. Tapi manager selain memiliki data yang ini, selain memiliki data yang saya linker ini, dia juga punya tambahan data. Dia akan nanti muncul, dia ditempatkan di departemen yang mana. Sama dengan direktur. Direktur pasti punya departemen. Pasti punya data seperti ini. Dan apa yang membedakan dia? Nah dia misalkan punya fasilitas atau apa gitu ya. Oke, ini. Ini yang membedakan. Jadi, seperti ini konsep dari pewarisan. Jadi, Anda bisa bayangkan jika kita nggak menggunakan konsep pewarisan, ini ada lima kelas diagram. Satu, dua, tiga, empat, lima. Otomatis nanti direktur Anda tulis ulang, ini atribut ini tulis ulang. Tambahkan lagi dengan yang dua ini. Kalau karyawan biasa, ada tiga atribut, satu metode. Kalau manager, berarti atributnya ada tiga. Tiga tambah satu jadinya empat. Ini nanti empat atribut. Kalau direktur, berapa atribut jadinya kok direktur? Ada yang bisa? Lima, ada lima. Betul, lima ya. Asalnya adalah ini satu, ya kan? Ini satu, ditambah ini, jadi dua, tambah tiga, lima. Betul, berarti Anda sudah ini lima. Nah, sedangkan yang sekretari sama ini, ini ngambil, dia ngambil langsung, ngambil utuh dari yang ada di karyawan. Ini boleh. Ini untuk kebutuhan. Ini konsep kewarisan. tentunya lebih menghemat kita. Lebih menghemat. Jadi, misalkan kayak gini, logikanya segini, kalau di rumah itu. Di rumah Anda, kan punya orang tua, kan? Masa kemahiran yang masih hidup, atau yang ada di keluarga, gitu kan? Misalnya ada fasilitas. Anda ada rumah, kemudian Anda kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Anda tinggal di sana, ya sudah ada mobil, sudah ada motor, kata ini, kan aneh jika Anda harus punya misah sendiri, gitu kan? Masa misah sendiri aja untuk membeli, membeli ini, dan sebagainya, gitu kan? Kalaupun itu bisa, tapi tidak ekonomis. Dan efektif pemborosan. Padahal, bisa menggunakan fasilitas yang ada. Itu katanya ya. Oke, sekarang saya lanjutkan dulu. Lanjutkan. Nah, ini nanti akan saling berhubungan ya. Maksudnya nanti, ini perlu Anda bedakan. Insya Allah, pakaian depan, kita akan membahas polimorfisme. Nah, cuma nanti, perlu saya suning dulu di awal, nanti sedikit saja ya, karena nanti ada istilah yang nanti, apa namanya, saya pikir Anda perlu tahu dari sekarang, biar nanti enggak salah. Mungkin pernah mendengarkan waktu empat kali pertemuan sebelumnya itu, pernah mungkin Anda mendengar istilah overloading, overrating, nah, tapi enggak tahu atau belum begitu paham. Oke, kita lihat nih. Jadi, nanti ada perbedaan. Jadi, polimorfisme akan saya bahas banyak ke depan ya. Tapi, paling tidak, yang membedakan antara polimorfisme dengan internet itu apa. ya, jadi poli itu kan artinya banyak. Misme itu, morfisme itu bentuk, jadi banyak bentuk. Nah, jadi kalau tadi di awal saya sampaikan, kalau polimorfisme itu, Anda bisa membuat bentuk metode itu banyak. Jadi, tapi dia di kelas yang sama. Metode boleh banyak, dan namanya sama boleh, tapi dia berada di kelas yang sama. Ya, ini polimorfisme. Nah, jadi polimorfisme ini, dia menggunakan konsep ini ya. Dia menggunakan konsep overloading. Nah, yang ini. Ini polimorfisme. Oke, jadi, apa itu overloading ini? Jadi, metode, metodenya sama, dia berada di kelas yang sama. Nah, ini. Ini kata kuncinya. jika Anda membuat metode lebih dari satu dengan nama yang sama, tapi berada di kelas yang sama, itu menggunakan konsep overloading. Ya, yang ada pada polimorfisme. Terus, sedangkan, kalau overreading, over ya, kalau overreading ini, kebalikan dari overloading. Kalau tadi overloading itu, kita membuat metode yang sama pada kelas yang sama. tapi kalau overreading, ini Anda bisa menulis atau membuat metode yang sama. Artinya namanya apa yang sama? Namanya. Misalkan namanya metode tambah. Di kelas Indo ada namanya metode tambah, di kelas anak ada namanya metode tambah. Itu boleh. Kok dia bisa boleh? Oh, jelas bisa. Karena nanti kita menggunakan konsep in heritage. Jadi, overreading ini bekerja pada inheritance, sedangkan overloading bekerja pada polimortisme. Itu bedanya. Apa itu metode? Saya rasa Anda sudah belajar. Jadi, metode itu sederhananya gini. Kalau Anda dulu di 1 pernah belajar pascal, itu ada prosedur sama ada fungsi. Kalau di Java, itu namanya metode. Kalau di OP. Terus, kalau yang nanti prosedur itu, kalau di Java, itu nanti ada namanya metode void. Awalnya pakai void. Itu yang tidak mengembalikan nilai. Kalau functions, nanti di Java nanti Anda bisa lihat, kalau di depannya menggunakan ada type data, baru nama metode-nya itu menggunakan metode functions. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat. Oke, ini sudah tadi ya. Oke. Oke, kalau yang overloading, ini juga bisa dari ini biasanya ya. Jadi kalau yang ini konstruktor. ada yang masih ingat enggak konstruktor ini apa? Yuk. Empat kali pertemuan kemarin, sempat enggak ada yang mendengar dosennya menyampaikan ini, konstruktor atau pernah mempertekan. Silahkan ada yang masih ingat. ini ada ini, syaratnya sama. Berarti kesimpulannya apa ini? Yang Anda pahami konstruktor ini apa? Silahkan. ini kan ada syaratnya nama meter sama ya. Sama apanya. Ada yang ingin membantu memperjelas sepertinya apa sih? Silahkan. Ada yang bisa memandu saya? apa ya? Sama konstruktor. Coba, Yulida. Konstruktor itu kekirapal. Pernah dengar? Sama seperti nama kelas. Apanya yang sama? Nama kelasnya. Ya, sama dengan apa? Nama kelasnya sama dengan apa? Apa? nama kelas sama dengan nama apa? Ini kan? Nama metode. Iya. Oke, ini. Nah, jadi ini ciri-cirinya ya. Jadi, kalau Anda melihat ada ada metode yang dibuat yang namanya sama dengan nama kelasnya itu namanya metode konstruktor. Yang berikutnya, ada yang bisa membantu saya? Kapan sih kita menggunakan konstruktor? Ada yang bisa membantu? Atau manfaatnya lah? Apa manfaatnya? Tersatu manfaat kita menggunakan konstruktor? Bisa dibuat sebagai untuk apa? ada yang bisa membantu? Ada ya? izin menjawab Bapak? Siapa ini? Siapa? Testa. Oke, silahkan. Memberikan nilai awal pada saat suatu objek itu dibuat, Bapak? Oke, memberikan nilai awal. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Kita menambahkan. Kemarin waktu-waktu Anda praktikum itu untuk proses input-outputnya Anda menggunakan apa? Inputannya menggunakan apa? Sistem Outprint Learn. Ya, Sistem Outprint Learn untuk menampilkan text atau untuk menampilkan output-nya. Nah, tapi untuk mengisikan nilai suatu variable Anda menggunakan apa biasanya? Misalkan masukkan nilai A, masukkan nilai B. Itu Anda menggunakan apa biasanya? Scanner, Bapak. Ya, itu kalau yang sifatnya fleksibel ya. Bisa menggunakan scanner atau bisa menggunakan di option pain. Atau bisa menggunakan manual kan? Kan ada empat cara itu. Memasukkan nilai, memberikan nilai pada suatu variable atau parameter itu ada empat cara. Jadi bisa manual, langsung lewat coding-nya. Yang kedua, bisa menggunakan library-nya scanner. Yang ketiga, bisa menggunakan di option pain. yang keempat, Anda bisa melewatkan nilai itu menggunakan konstruktor. Memberikan nilai awal. Betul, tadi jawabat temannya ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini, jadi kalau overloading itu biasanya terjadi pada konstruktor. kenapa tidak terjadi di overreading? Karena konstruktor itu memang tidak bisa diwariskan. Pada pewarisan yang overreading itu, yang bisa diwariskan itu adalah selain dari konstruktor. Jadi misalnya metode-metode yang lain itu bisa. Atribut, kemudian metode lain itu bisa. Kita lihat sekarang. Nah ini, kita lihat contohnya ini. Sekarang untuk lebih memahami apa itu overloading kita lihat nih. Anda perhatikan ada kelas mahasiswa ya. Ada kelas mahasiswa. Ini, ada kelas mahasiswanya. Ada kelas ini, ada kelas mahasiswa yang ini. Mahasiswa. Kemudian ini ada atribut. Oke, ini kalau Anda buatkan kelas diagram kan gini nih. Anda buat kelas diagram gini ya. ini dibuat tiga. Buat tiga. Nah, ini buat tiga nih. Ini kan satu, dua. Coba sekarang kita terjemahkan dulu ini. Kita terjemahkan dulu. Ini kan ada satu kelas. Lihat yang ada kata kelasnya. Ini kan kelas ini. Oke. Kelas mahasiswa ini berada di poin berapa? Satu, dua, atau tiga? Yuk, jawab. Mana? Satu, oke. betul ya. Di sini berarti mahasiswa. Oke, betul. Nah, sekarang di sini ada peripat string nama, koma, name. Oke. Yang ini, yang ini. Ini merupakan apa ini? Atribut. Atribut. Oke, ciri-cirinya adalah ada kata-kata ini ya, tipe data, kemudian ada ini ya. berarti di mana dia? Di dua atau tiga? Di poin dua. Oke, betul. ini Anda bisa membuat kelas diagram. Ya, ini. Oke. Nanti di implementasinya, Anda langsung bisa gini. Bentar. Anda nanti langsung gini aja. Oke. Nanti Anda bisa langsung gini. dan mana dia. Nah, ini ya. Berarti tadi itu ada nama. Nama koma name. Nah, dia di sini. Karena ini isinya adalah atribut. Nah, sekarang ada nggak metodnya ini? Oke. biasanya metod yang ada dimunculkan di sini ini adalah metod yang selain dari konstruktor. Ya, yang di sini. Ini adalah metod selain konstruktor. Nah, di sini ada nggak konstruktor di sini? Ada nggak konstruktor? Ada. Yang mana konstruktor? Publik mahasiswa. Yang atas atau dua mahasiswa? oke. Tadi kan yang overloading ini, yang polimortisme yang tadi itu, Anda bisa membuat metod lebih dari konstruktor, metod konstruktor lebih dari satu dengan nama yang sama. tapi nanti ada syaratnya. Asalkan jumlah parameter itu berbeda. Kita lihat kalau tadi syaratnya apa ini. Kalau kita lihat syaratnya tadi. ya. Ya. Kita lihat syaratnya. Nah, ini konstruktor. Parameternya berbeda baik dari segi tipe data, kemudian jumlah serta susunannya. Jadi ada tiga ini yang dilihat. Jadi tipe datanya, kemudian jumlahnya sama ini ya, strukturnya ya. Ini yang berbeda. Kita lihat nih. Oke. Overloading, ini benar enggak nih dua metod ini disebut metod overloading. Benar enggak ini? Kalau benar, kira-kira kenapa ini? Ada yang bisa menjawab. Ini kenapa disebut metod overloading. Kenapa metodnya disebut metod overloading. kenapa? Karena Zinun Jawa, Pak. Ya, silakan Aynun. Yang pertama nama metodnya sama. Terus yang kedua? Yang kedua? Ini metod apa ini? Metod apa ini namanya? Ini kan apa namanya? Nama metodnya kan mahasiswa nih. Nah, ini mahasiswa, mahasiswa. Nah, ini disebut metod apa ini? Jika dia kayak gini modelnya. Ayo. Tadi berapa kali saya sebut. Jika ada metod yang nama metodnya itu sama dengan nama kelasnya, disebut dengan metod apa? metod metod konstruktor. Ya, konstruktor. Berarti ini adalah metod konstruktor. Kenapa dia konstruktor? Karena kedua metod ini sama dengan nama kelasnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa kita membuat metod yang sama namanya? Lebih dari satu kok bisa? gitu kan? Ya, jadi jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena ada istilah overloading. Nah, jadi overloading ini diistilahkan untuk metod yang dibuat lebih dari satu, tapi namanya sama, dan dia berada di kelas yang sama. Ini kan metod mahasiswa sama mahasiswa yang di bawah ini, ini kan sama-sama dia berada di kelas yang sama. Kan ya? Ini mahasiswa. berarti ini overloading. Kemudian yang membuat dia disebut dengan overloading juga adalah, tadi kan syaratnya itu apa? Tadi kan jumlah parameternya. Kalau yang atas ini, metod mahasiswa yang atas ini, parameter atau variable. Jadi parameter itu sama dengan variable ya. Cuman ini, apa berada dengan variable yang di atas? Jadi kalau yang nama command name di atas ini, ini artinya variable secara umum. Variable yang memang dimiliki oleh suatu kelas. Tapi kalau parameter itu hanya dimiliki oleh metode. Oleh metode. Kalau di paskali itu oleh function atau prosedur. Makanya tugas parameter itu adalah spesial. Jadi dia dibutuhkan baru dibuat parameternya. Jadi itu. Tapi secara fungsi sama dia. Jadi sebagai variable juga. Cuman dia variable khusus. Variable khusus yang hanya dimiliki oleh suatu metode. Itu parameter. Yang atas ini cuman satu, string nama. Sedangkan yang di bawah ini jumlah parameternya dua. Berarti memenuhi. Berarti ini adalah sifat dari overloading. Berarti kedua konstruktor ini memenuhi konsep overloading. Di sini ada kata disk. Jadi kalau ketika Anda menggunakan metode terutama yang konstruktor dan ada parameter. Jadi ini merujuk nilai yang Anda inputkan di dalam parameter ini akan disandingkan atau akan menerima dari variabel pusatnya. Mana pusat? Ini yang di atas ini. Nama koma name. Nanti name yang ini disk.name ini akan menampung nilai yang diberikan oleh name yang di atas. Nama yang disk ini merujuk pada parameternya disk nama apa parameternya nama. Nanti dia akan sama dengan siapa dengan apa nilainya. dengan nama yang atas. Kalau saya masukkan nama saya masukkan namanya Andi. Nanti Andi akan dikirim ke parameter string nama yang ada di mahasiswa. maksudnya. Sekarang ini ada yang bisa menebak kira-kira ini terlihat kalau tadi yang ini disebut dengan overloading. Kalau ini bukan overloading. Benar tidak ini bukan overloading? Benar Bapak. Kenapa benar ini? Alasannya apa? Karena jumlah parameternya sama. Karena jumlah parameternya sama. Kita sudah ketahuan. Jadi ini sudah ketahuan. Apa namanya? Sudah. Apalagi tipodatanya sama. Tadi kan sarannya adalah tipodatanya berbeda. Jadi ini kita lihat ini selain jumlah parameternya sama. Ini sama dari jumlah di pedatangnya juga sama. Ini tidak bisa. Di overloading itu tidak bisa. Pasti error dia. Jadi ini. Tapi kalau di overreading itu boleh. Kenapa? Karena konstruktor itu tidak bisa diwarisi. Jadi konstruktor itu hanya dia berada di kelas pintunya. Jadi kalau nanti Anda membuat konstruktor di kelas anak nanti Anda perlu membuat lagi parameter dan sebagainya. Berarti itu overloading. Saya harap nanti kalau Anda sudah pahami besok saat belajar polimorfisme tinggal kita bahas sedikit saja. Ini penting karena overloading mirip-mirip biar tidak bingung. oke nah jadi kalau yang overreading kan intinya overloading sama overreading itu kan intinya kita bisa membuat metode lebih dari satu banyak bentuk kan ya nah tapi kalau yang overloading itu polimorfisme yang diterapkan pada kelas yang sama sedangkan overreading itu polimorfisme yang diterapkan pada kelas yang berbeda karena disini ada kata kunci kelas yang berbeda ya kemudian nanti harus mewarisi sifat hidupnya makanya nanti overreading ini ya overreading ini diterapkan pada inheritance ya oke jika polimorfisme diterapkan pada kelas yang sama berarti status dari metode disebut dengan overloading sedangkan jika kita membuat banyak bentuk metode berada di kelas yang berbeda ya kemudian dan bisa berinteraksi datanya berarti itu namanya overreading ya jadi tentunya kalau sudah ngomong antarkelas ya bukan kelas yang sama kalau kita sudah ngomong antarkelas dan ada interaksi antarkelas itu apa bentuk interaksinya antara kelas induk sama kelas anak oke berarti di sana sudah ada ngomong kewarisannya inheritance oke artinya ini metode di kelas induk bisa kita perluas bisa kita perluas di kelas turunannya itu artinya ya jadi kalau intinya kalau yang tadi kalau yang overloading itu banyak bentuk metode yang Anda buat tapi namanya sama di kelas yang sama oke sedangkan overreading kita bisa membuat nanti metode lebih dari satu ya namanya sama jadi kelas yang berbeda tapi ingat kalau nanti overreading kita gak bisa mewarisi yang konstruktor ya yang kita bisa warisi itu adalah nanti metode selain konstruktor sama attribute oke sekarang saya lanjutkan dulu habis ini kita perhatikan sebentar ya nah ini karakteristiknya jadi kalau yang overreading nanti ini ya jadi di kelas induk Anda bisa override ya nanti semua metode dengan kecuali yang ini ya kecuali yang konstruktor ya jadi ini ada pengcualian jadi semua metode selain konstruktor itu bisa di override kita override ya di kelas anak kecuali yang konstruktor tidak pernah bisa di overreading ya ini nah kalau disini nanti ini gak berubah ya oke jadi karena kan dia ngindu mewarisi oke kita lihat saja nah ini ya keywordnya nah kalau karena overreading ini bekerja pada konsep pewarisan berarti nanti yang wajib itu adalah kalau ngomong pewarisan ada kata extend extend kemudian ada override kalau anda nanti ada menggunakan metode yang sama ya anda ingin mewarisi metode yang ada di kelas induk anda ingin gunakan di kelas anak nanti kita bisa menggunakan ini override ini ya nah untuk bisa meng-override ini nanti anda harus menambahkan lebih dahulu dulu kata extend di kelas anaknya oke ya berarti misalkan kelas induknya A kelas anaknya B berarti B extend A oke gitu oke kita lihat contohnya oke kita lihat nih ya ini ada kelas mobil ini kita overreading oke misalkan saya punya dua kelas ada kelas mobil ada kelas mobil metik anda lihat yang di atasnya ini ada dua kelas ada yang mobil ada yang metik nah yang mobil ini yang sifatnya umum ya karena dia umum berarti pasti setiap mobil itu pasti punya warna ya bukan warna nah disini ada kata fluid nah jadi fluid ini ini menunjukkan metode ya ini namanya metode metode fluid ini metode ini bukan konstruktor ya ini metode biasa kalau di pascal anda pernah menggunakan kata prosedur ya prosedur nah ini kalau di java prosedur prosedur ini menggunakan kata fluid ya gak mengalihkan nilai nah ini fluid berarti disini ada dua metode prosedur terlihat ya ini metode karena metode ini nama karena nama metode ini kan nama metode jalankan ini set warna karena nama metode nya berbeda dari nama kelas berarti ini bukan metode konstruktor ya ini metode biasa nah kalau menggunakan fluid berarti kan ini fluid fluid berarti ini prosedur ya nah ini ada ini satu lagi metode nih nah nama metode nya adalah gate warna nih gate warna nama metode nya tapi disini gak ada kereta fluid nah jika ada metode ya jika jika ada metode yang awalan ini ini awal ini menggunakan tipe data entah itu string in fluid double ini juga disebut dengan metode function ya ini kalau di pascal itu function yang mengembalikan nilai oke metode function ya fungsi oke jadi dia mengembalikan nilai apa ciri-cirinya dia mengembalikan nilai nah disini ada kata return ya return kemudian disini ada tipe datanya ya oke pokoknya kalau ada metode ya disini ada ada nama metode kemudian di depannya ada kata-kata awanan string int pokoknya tipe data pasti dia itu metode function tapi kalau ada fluid ini metode prosedur oke kita lihat ya nah sekarang saya ingin meng-override ini kan ini kan kelas induk nih tadi di kelas mobil ini saya punya satu metode namanya jalankan ya saya clear dulu biar fokus oke disini saya punya satu metode namanya metode fluid jalankan ya dia berada di kelas induk nih berada di mobil nah tadi kan overriding ini berfungsi untuk memperluas oke ya nah sekarang disini saya meng-override ingat untuk menggunakan overriding itu harus dua keywordnya ya extend sama override nah jadi mobil metik kalian lihat nih kelas yang kedua kelas mobil metik karena mobil metik ini merupakan bagian dari mobil ya berarti kita menggunakan extend kenapa ini kita extend berarti nanti karena mobil metik ini kan merupakan bagian dari mobil karena metik ini merupakan bagian dari mobil pasti mobil metik ini juga punya warna punya warna ini sehingga nanti warna mobil metik gitu kan baru nanti kita override metodnya ini kita override metodnya disini ini ada nanti akan muncul di java akan muncul kenapa ini kenapa ini muncul kata override-nya karena anda membuat metod yang sama di kelas yang berbeda oke ya ini di kelas indo sedangkan di kelas anaknya anda membuat namanya fluid jalankan nih ya sama kan ini fluid jalankan fluid jalankan nah ketika anda membuat seperti ini dua metod tapi dia berada di kelas yang berbeda itu hanya bisa terjadi pada kelas yang apa namanya pada kelas yang di override ya jika kelas itu di override metodnya berarti dia sudah menggunakan konsep inheritance nah itu maksudnya ya oke jadi jelas perbedaannya ya kalau yang tadi overloading dia berada di kelas yang sama ya metod yang sama namanya sama tadi mahasiswa-mahasiswa itu berada di kelas mahasiswa sedangkan ini metod jalankan satunya ada di kelas induk satunya ada di kelas anak ya itu boleh kan biar dianggap sama artinya bagian dari kelas mobil kita tambahkan kata extend ya berarti nanti setiap mobil itu ya ketika di apa namanya panggil metodnya nah terlihat ya kalau yang di kelas induk ini kan yang lihat pesannya ini masukkan gigi satu lepaskan kopling sambil tekan tekan gas nah sedangkan yang disini kita perluas gigi di posisi D tekan gas oke gitu ya kita perluas nanti apakah ini juga akan muncul ya berarti nanti dua ini akan muncul yang ini sama yang ini kan kita perluas di kelas anaknya oke kita lihat nah ini ya kita lihat nih mobil metik M mobil metik nah nanti kalau mau menampilkan yang ini berarti harus buat dulu instansiasi mobil kalau kita lihat disini kalau ini nanti yang akan muncul adalah yang mobil metik mobil metik yang akan muncul yang gigi di posisi D tekan gas kita lihat nih ya ini gigi di posisi D tekan gas kenapa tidak muncul yang atas ini masukkan gigi satu lepaskan kopling sambil tekan gas kenapa ini tidak muncul ya tergantung disininya sini ini kan yang kita buat instansiasi objeknya kan yang mobil metik mobil metik M nah kalau Anda ingin menampilkan juga yang tadi yang mobil berarti di atasnya buat mobil mobil misalkan mobil sama dengan new mobil ini kan yang Anda panggil kan mobil metik nah sehingga yang atas itu tidak muncul yang ini tidak muncul nah yang ini tapi kalau kita buat dua kali di atas mobil metik ini ada lagi mobil misalkan mobil kemudian nama objeknya adalah mobil sama dengan new mobil kemudian mobil di sini ada dua mobil jalankan M titik jalankan muncul dua nanti nanti kita akan coba saat praktikum silahkan ada peranyaan dulu overheating sama overloading jelas tidak perbedaannya sampai sini dulu antara overheating dengan overloading jadi ini jadi letak Anda membuat metode saja setiap sebenarnya jadi kalau yang saya ulangi yang overheating overloading itu di satu kelas Anda bisa membuat metode tersebut dari satu dengan nama yang sama sedangkan kalau overheating kita bisa membuat metode yang sama di kelas yang berbeda jadi dengan dengan syarat bisa dilakukan override adalah dengan menambahkan konsep kewarisan extend kemudian kalau kalau yang di overloading itu selain Anda bisa membuat metode konstruktor itu dibuat lebih dari satu boleh sama yang lain juga boleh tapi kalau di overheating selain konstruktor saja yang bisa di override ya oke itu silahkan ada pertanyaan oke kalau enggak ada silahkan buka javanya jadi disini ada contoh yang super ya jadi keyword super ini digunakan untuk merefer atau merujuk ke super kelas dari satu kelas jadi bisa ke atribut atau ke metodnya jadi super ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari super kelas oke silahkan dicoba dulu buka javanya jadi kita akan membuat ini ya kita akan membuat ini ya inheritance ya oke nanti kita ini yang versi lengkapnya silahkan dibuka oke nanti yang disini saya contohkan programnya oke silahkan dicoba dulu yang ini oke jadi kalau kita lihat yang ini apa namanya nanti ini ada kelas mahasiswa ya bentar nah ini ada kelas mahasiswa nah disini ada di nomor tiga ini ada simbol kayak gini nah ini artinya adalah ya ini artinya kelas mahasiswa ini ya ada proses over reading di kelas yang lain nah kalau nanti Anda klik ini akan muncul ya nah ini juga ada nih nah berarti di kelas lain ada yang menggunakan metode yang sama ya oke ini coba kita kita lihat ya oke kita lihat dulu contohnya ada kelas mahasiswa mahasiswa manusia pasti punya nama dan umur oke kita buat konstruktor lihat konstruktor itu pasti sama ya manusia nih pasti namanya sama dengan nama kelasnya oke kita buat parameter oke ini dis nama sama dengan nama ini artinya adalah nanti yang Anda masukkan nama umur lewat kelas utama akan ditransfer ke parameternya disini ada metode void prosedur ya untuk mencetak nama ya saya misalkan masukkan namanya andi nah akan ditampilkan disini ya tampilkan bis.nama oke nah kalau ini kita extend ya jadi ini satu konstruktor kalau kita lihat yang kelas di superkelas ini di kan ya di superkelas ini berarti ada dua metode nih satu metode konstruktor satu metode fluid oke nah yang mana konstruktor yang ini oke kita lihat sekarang di kelas anak ya di kelas karyawan karena karyawan merupakan bagian dari manusia ya kelas karyawan extend manusia karena dia di extend nah nanti muncul disini di kelas manusia ini ada yang extend ini simbolnya ini ya oke yang extend dia adalah karyawan kalau Anda klik nanti yang simbol ini akan diarahkan ke kelas-kelas yang extend dia oke misalkan sekarang saya boleh enggak saya menambahkan variable yang berbeda dari kelas anaknya boleh malah itu bagus karena disarankan adalah atribut yang tidak dimiliki atau yang menjadi ciri khas kelas anaknya oke contoh nomor HP kan enggak semua manusia itu punya nomor HP nah kalau karyawan pasti punya bagaimana nanti dia dihubungi oleh bosnya dan sebagainya gitu ya ya nomor HP kemudian kita bisa membuat metode ya nah ini yang tadi saya bilang tadi ya jadi karena kalau kita lihat disini kan kalau di kalau di kelas yang sama kita bisa membuat konstruktor dengan nama yang sama ya nah tapi karena kita tidak bisa mewarisi konstruktor di kelas indok jadi kita membuat baru ya disini kita enggak bisa buat manusia enggak bisa kenapa karena ini berada di kelas karyawan makanya enggak bisa berarti harus nama konstruktor nya harus karyawan ya oke jadi nomor HP tapi tapi ini ya string nama IET umur kenapa karena nama sama umur ini kan diambil dari sini kan dari kelas indoknya oke nah ini sama jadi super nah tadi kan super ini digunakan untuk mengisi ya mengisi mengambil nilai dari konstruktor kita lihat konstruktor disini kan di kelas indok nama umur oke ya ini akan ditransport ke sini oke yang enggak boleh cuman namanya saja ya nah tapi untuk menggunakan nilai konstruktor yang di kelas indok kita bisa menggunakan kata super oke nah sekarang ini yang fluid nah fluid info nah teman-teman muncul override jadi kalau kita jalankan nah seperti itu oke silahkan dibuka javanya kita saya jelaskan contohkan satu saja ya silahkan sebelum masuk java ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep dasar inheritance jadi nanti anda harus tahu ya karena ini nanti banyak saya keluarkan di UPS terkait dengan ini ya apa itu overloading override jadi konstruktor method void method function nah itu anda harus tahu ya oke silahkan ada yang ingin disampaikan sebelum saya lanjut ke javanya oke oke kalau gak ada silahkan bisa buka javanya silahkan buka javanya di LMS saya sudah ini ya saya sudah taruh materinya silahkan di download dulu kemudian nanti langsung anda buka di nah ini ya oke nanti kita pada ini nah ini saya jelaskan sedikit ya nanti ini juga akan menjadi tugas mandiri anda ini nanti ada kelas besar ya artinya ini ada kelas kelas indoknya bangun datar ini indoknya bangun datar kemudian ini gak punya atribut karena bangun datar itu kan umum sekali jadi sehingga nanti kita bisa datilkan di setiap subkelasnya tapi kalau metode pasti ya pasti bangun datar itu punya luas pasti punya keliling gitu nah terus atributnya kita datilkan di sini saja ya karena nanti kan beda-beda kan beda bangun beda bangun datar beda atributnya setan persegi menggunakan sisi lingkaran jari-jari sini panjang sama lebar ini alas tinggi nah kita akan buat ya oke nanti silahkan dibuka saya contohkan misalkan yang persegi ya oke silahkan dibuka javanya di download dulu ini oke kemudian kita coba perhatikan ya oke sudah buka javanya semuanya sudah 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 pak oke silahkan di apa namanya boleh di proyek manapun boleh kalau membuat proyek baru juga silahkan atau melanjutkan yang kemarin hingga menambahkan ini aja di paketnya ini aja ya silahkan di search paketnya ini saya tambahkan java paketnya ini saya tambahkan misalkan sekarang kita bahas ini ya inheritance usahakan latihan inheritance inheritance ya silahkan oke kemudian kalau sudah kita buat kelas baru ya kita buat dulu kelas indoknya ya kita buat kelas tadi kan kelas indoknya adalah bangun datar ya berarti kita buat disini bangun datar oke di nama kelas gak boleh praktek spasi ya oke gimana sudah nah ini tampilannya ini anda bisa amankan saja oke tadi kalau kita lihat yang di apa namanya kalau kita lihat yang di mana dia tadi oke petokan kita ini ya bangun datar ini bangun datar ini dia tidak punya atribut tapi dia punya dua metode ya dia punya metode function dua ada yang luas sama keliling berarti kita langsung buat kita langsung buat ya langsung buat saja di bawah kelas ini disini kita ya membuat membuat metode ya membuat metode oke tadi kan disana ada luas sama keliling tipe-tipenya float berarti kita buat float ya float luas oke kita misalkan nanti mau membuat ini ya judul textnya ya misalkan menghitung menghitung luas bangun matang gitu ya karena ini tidak ada parameternya cuma isi text kita kita 0 oke kemudian tadi lagi satu ya tapi float keliling ini juga sama oke berarti berarti sistem ini hitung ini ngomongnya bangun datar ya karena ini kan kelasnya bangun datar oke kelasnya bangun datar oke sampai sini silahkan ini kelas indonya ya ini sebagai kelas indo jadi ini saya tambahkan nah ini berarti kelas indonya oke sudah silahkan kalau sudah bilang sudah kalau belum bilang belum biar saya tunggu kalau anda diam saja nanti saya tinggal sudah belum oke silahkan tunggu dulu oke nanti biar biar cepat anda tinggal popas saja tinggal ganti ya jangan diketik ini ya nanti lama kalau ada yang bisa anda popas ganti itu anda ganti biar lebih cepat ya oke oke sambil menunggu yang lain silahkan yang sudah buat kelas baru namanya tadi kan namanya itu adalah persegi ya oke persegi punya atribut sisi oke sekarang kita tambahkan di sini new new class ya new class kemudian anda kelihatan gak ini yang new class ini saya buka ini tidak tidak bapak enggak ya ya tidak yaudah gak apa-apa yang penting anda buat kelas lagi satu ya anda buat kelas lagi satu namanya namanya persegi ya namanya persegi ini loh anda buat oke nah ini ya anda buat kelas ini ini anda buat ini kelas persegi ya kelas persegi kemudian finish ya oke persegi kemudian kita finish ya oke kelihatan ini baru dibuat ini kelihatan gak oke ini silahkan anda hapus aja ini ingat patokan anda adalah kelas diagramnya oke tadi ini kalau kita lihat kelas diagramnya ini saya share lagi kelas diagramnya nah ini ya ini tadi sudah nih yang atasnya sudah selesai nih nah tadi yang kelas utama ini gak ada apa ini adributnya gak ada ya nah sekarang nah sekarang yang persegi yang persegi ini oke yang persegi ini dia tidak ada metodnya ini metodnya gak ada tapi atributnya ada nah ini atributnya ada ya kenapa ini metodnya gak ada kenapa ini metodnya gak ada ini gak ada karena setiap bangun datar itu kan pasti punya luas dan keliling kan ya artinya salah satu inilah ada yang punya luas ada yang keliling atau dua-duanya gitu karena ini menggunakan ek pewarisan kan tinggal ngambil dari sini aja kan udah jadi gak perlu kita tulis ulang disini gak perlu tapi cukup anda buat di atributnya ini apa yang tidak ada di kelas utamanya oke berarti nanti caranya bagaimana berarti yang ini yang dua ini kita akan eksten gitu ya ke sini ke sub-sub kelasnya nah terus tandanya ini ya panahnya ke atas ya oke sekarang coba kita berarti ini persegi ini atributnya sisi tipenya flute oke berarti sekarang tinggal anda buat saja ya ini saya stop stop oke kita buat ya oke berarti di sini tadi kan persegi persegi itu mengeksten kan mengeksten ke bangun datar berarti kelas persegi di kelasnya ini kelas persegi tinggal anda eksten itu ya eksten apa bangun datar oke biar nanti muncul muncul cepat anda tinggal tekan kontrol spasi tidak perlu ngetik semuanya seperti ini cukup ini saja kontrol spasi keluar tinggal pilih yang latihan ini ya oke nah ini eksten kalau sudah baru di sini kita apa namanya what baru di sini kita tadi kan ada attribute nya sebentar ya oke sebentar tadi ada attribute apa itu sebentar 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 ya sebentar ya oke tadi itu jadi gini dah nanti anda bisa ini aja biar saya enggak lama mengetik ya jadi gini sebentar oke tadi ini anda buat dulu eksten ini di eksten bangun datar ini di eksten bangun datar ya sudah tadi kan ada attribute nya sisi tadi kan tipenya fluid jadi nanti anda bisa langsung gini ya jadi gini nah ini kalau disana tipenya fluid nanti di sini bisa ya misalkan di sini fluid oke nanti fluid sisi nah ini jadi ini sama berarti tadi kan di kelas diagramnya jadi persegi ini dia eksten ke bangun datar kemudian attribute nya adalah sisi tipenya fluid anda sambil buka ininya ya case tadinya ya setelah itu kita akan buat apa rumusnya nah nanti kita akan ngitungnya adalah di ini di apa namanya di kelas anaknya ini apa rumus persegi kita bisa menggunakan konstruktor ya jadi misalkan nanti anda bisa menggunakan konstruktor untuk ini untuk pemberian nilai awal nah misalkan gini persegi nah kalau konstruktor berarti kan harus sama kan ya ini nama kelasnya persegi berarti anda ketikkan aja persegi oke ini kemudian kita kita enter ya berarti ini tambahkan parameter nah misalkan nanti parameternya adalah load cc nah gini ya cc kemudian kita tambahkan disini dis cc sama dengan cc oke jadi nanti dis artinya nanti parameter cc yang ini dia akan dikirimkan nilai dari pusatnya dari sini ya kalau misalnya saya masukkan nilai 4 pertama kali akan disikan ke variable utamanya setelah itu dia akan ditransfer ke parameternya makanya ada kata dis ini biar nanti dia sinkron nilainya jangan sampai salah kirim gitu ya ini memastikan bahwa nilai variable cc yang ada di pusat ini benar-benar masuk ke cc yang ada dalam variable parameter persegi ini ya kemudian ini ya kita tambahkan rumusnya ya oke nanti tinggal bentar berarti ini yang belum ini kita override-nya ya kita dulu override-nya kalau override ini sudah ini sudah nah sekarang sampai sini sudah cukup tinggal sekarang kita tambahkan satu disini membuat sebentar ya sebentar ya oke oke nah sekarang kita lihat yang dibangun datar ini kalau persegitan misalkan kita akan meng-override yang luas ya kita akan meng-override yang luas ini berarti gini tinggal nanti kita tambahkan ini aja ya apa namanya berarti kan kalau override-nya itu kan nama metode yang ada di utama misalkan Anda mau meng-override yang luas berarti ini disini berarti kita buat buat saja fluid luas silahkan dibuat nanti Anda lihat tandanya sebelah kiri ini nah itu akan muncul jadi nanti gini apa namanya tulisan yang ini ya tulisan yang ini ini jangan ketik manual ini jangan diketik manual yang ini ini nanti akan muncul oke ketika Anda membuat metode yang sama ini kan kelas anak nih persegi ini kan kelas anak Anda membuat namanya fruit luas sedangkan di kelas pindu ada namanya fruit luas maka disini akan langsung muncul tanda seperti ini Anda diminta untuk meng-add override tinggal klik aja nih klik aja nih tinggal klik kemudian pilih yang paling bawah add override anotasi ini silahkan diklik aja nih oke udah muncul ya ini gak diketik manual setelah itu baru kita bisa menambahkan rumus ya misalkan this nah sisi apa rumus luas kali sisi oke ini ya keati return nanti seharusnya ini gak perlu ya oke ini return ini bisa pakai anak sebelumnya tapi gak apa-apa kita kalikan kita kalikan aja dulu this this ya ini pakai input saja ya ini oh iya sorry ini gak dikelupaan tadi gak jadi masalah ya tadi gak jadi masalah ini karena ini merupakan functions jadi tadi kita kelupaan menambahkan return ya return di sisi kali this return load luas persegi integer tadi gak masalah nih kita kembalikan saja ya ini juga float float di sisi selanjutnya cc return this cc kali this ini kali this cc oke ya silahkan dicoba kemudian di save jadi kalau ada penggunaan kata tipe data ini harus ada ini nya ya apa namanya ada return nya ya jadi ini return this cc kali this cc oke tadi ini sudah ada override ini baru dua kelas ya jadi tadi ini yang tipe data attribute kemudian kita membuat konstruktor untuk memberikan nilai awal ya berarti nanti anda tidak perlu menggunakan scanner gak perlu menggunakan di option pin jadi nanti tinggal kita nge-trikan nanti lewat sini lewat apa namanya konstruktornya oke sekarang lagi satu silahkan anda tambahkan disini untuk main programnya new class new class buat main namanya main ya misalkan main program oke saya tambahkan main program oke silahkan nanti namakan dia main program oke sebentar oke nah sekarang kita akan membuat program utamanya jadi ini kan ada tadi anda lihat disini anda lihat di apa namanya di kelas diagramnya anda lihat di kelas diagramnya nah ini ini ada ya jadi main ini dia berada di block sendiri main programnya ya oke jadi ini tadi udah kita kita buat yang persegi sekarang yang mainnya main ini akan mengakses nanti main ini bisa mengakses ke bangun datarnya bisa mengakses ke perseginya ya ya mbak sekarang kita akses dulu dari perseginya oke kita nah jadi tinggal anda ketikkan kalau di kelas karena ini main program ketikkan aja ini ps-vm coba ps-vm kontrol spasi nah ini muncul ya oke langsung tidak perlu mengetik apa namanya panjang-panjang nah disinilah nanti kita akan membuat instansiasi objek ya jadi disini instansiasi objek nah misalkan kita akan panggil yang yang apa namanya yang bangun datar dulu ya coba kita panggil bangun datarnya misalkan namanya bangun datar objeknya misalkan BD sama dengan ini berarti bangun datar new ya ini kita panggil aja dulu ya gak apa-apa ya kemudian persegi nah misalkan nama objeknya adalah misalkan P ya persegi P kita lihat ini new persegi nah disini ketika Anda menginsansiasi objek apa namanya objek untuk kelas yang ada konstruktornya nah nanti dia otomatis akan muncul seperti ini ya oke Anda lihat itu otomatis dia akan muncul diminta Anda menambahkan memasukkan nilai makanya fungsi konstruktor itu adalah memberikan nilai ini awal ya tadi dibangun datar kan disini tidak ada konstruktor kan ya disini teman-teman ada metode function tapi di kelas persegi kita punya satu konstruktor namanya persegi untuk berfungsi untuk memberikan nilai awal ya oke sekarang nah ini ya bentar ini oke nah misalkan sekarang kita masukkan nilai perseginya berapa misalkan 5 ya misalkan 5 berarti sekarang tinggal Anda panggil saja berarti 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 gimana cara manggilnya gimana berarti sistem luas persegi ya berarti apa berarti apa ini di titik apa ini ya ini ya oke silahkan silahkan ada yang sudah mencoba oke sebenarnya kan ini kita bisa langsung ini coba kalau langsung ini kita jalankan hasilnya ya klik kanan di main program ini kita lihat oke disini akan muncul luas persegi 25 ya langsung 25 ya jadi ini artinya adalah kalau kita baca ya jadi tadi kan fungsi konstruktor yang ada di kelas anak ini kan untuk menerima nilai dari mana dia terima nilai dari program utama mana program utamanya yang ini ya di program utama ini kita instansiasi objek namanya P ya P dari kelas persegi kita masukkan nilai 5 nah 5 ini ya nilai 5 ini nanti akan disinkronkan kalau Anda masukkan 5 disini otomatis nanti disini ya disini kan ada ini berarti kan sisi ini kan 5 ini berarti dia akan menerima nilai 5 kemudian akan disinkronkan dengan yang warna hijau ini oke berarti kebacaan nilai sisi ini adalah 5 berarti 5 kali 5 ketika dipanggil jadinya 25 terus apa peran bangun datar ini apa perannya ini kok enggak muncul dia nah kalau ini kan sekedar basa-basi kan oke sekarang gini nih ini kan persegi ini kan luas nih Anda bisa panggil nih misalkan gini nih bangun datar ya kalau Anda mau panggil berarti tinggal gini aja sistem oh ini enggak perlu ya coba ini namanya bentar load luas gini aja berarti tinggal Anda panggil ini aja berarti panggil ini kan sudah ada kan BD kan berarti coba BD kemudian luas nah coba kita lihat ya nanti BD ini kan diambil dari bangun datar sedangkan bangun datar itu ada 2 metode luas sama keliling coba sekarang kita jalankan ya bisa jalankan run file oke kita lihat hasilnya itu menghitung luas bangun datar luas persegi sama dengan 25 oke jadi tadi kan dengan over reading ini kita bisa melakukan memperluas ya memperluas nilai ya catipan oke seperti ini silahkan ada pertanyaan nanti kalau misalkan kita mau menambahkan inputnya ini bersifat fleksibel fleksibel misalkan menggunakan scanner ya silahkan gitu ya silahkan saja gitu nanti inputnya disini ya nanti Anda boleh tetap ada konstrukturnya kemudian nanti kalau Anda ingin menambahkan bisa biar nanti Anda menambahkan sendiri silahkan ya berarti nanti Anda tinggal input java utilnya disini kemudian bisa menggunakan scanner atau menggunakan di option pin ya misalkan masukkan nilai sisi nah gitu ya silahkan ini kita manggilnya ya berarti tinggal panggil nama objeknya ini objeknya P ini objeknya BD tinggal panggil terus metodnya jadi metod itu ini ya ada simbol kurung tutup kurung bukanya ya ini simbol metod oke silahkan ada pertanyaan pak permisi izin bertanya ya silahkan untuk pemanggilan yang persegi tadi yang new persegi punya papa itu muncul extend kok punya saya enggak ya pak kita aja langsung secara aja coba kita lihat sama-sama silahkan enggak apa-apa silahkan biar tahu belum di multiple pak oh iya sebentar oke silahkan sudah apakah sudah terlihat pak jadi maksimal saja oke ini tidak yang mana yang yang muncul yang di ininya coba lihat konstruktornya coba lihat konstruktornya dulu mana tadi yang persegi mana persegi tadi sebentar pak di close dulu tiap-tiap yang enggak enggak kepake oke buka kelas persegi persegi full extend full cc cc coba baru sekarang ya main programnya coba main program coba ulang ulang saja coba ulang-ulang saja ulang-ulang sebenarnya kan walaupun dia enggak muncul bisa kalau langsung anda ini yang penting jangan error coba diulang aja diulang aja oke persegi untuk mengetahui apakah dia ini sinkron coba ini coba anna backspace dulu coba anna backspace dulu cukup sampai per saja sampai per oke per coba kontrol spasi coba kontrol spasi nah kalau dia muncul kayak gini berarti aman oke enter aja enter pilih persegi enter karena spasi p besar spasi p besar sama dengan new new kemudian sama per kontrol spasi berbesar per oke coba anda enter coba kita enter caranya coba ulang-ulang-ulang yang new itu sampai per kontrol spasi pakai kontrol makanya pakai kontrol jangan pakai spasi kontrol spasi coba anda hapus dulu itu sampai per saja sampai per per oke coba kontrol spasi enter 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 nah kalau dia gak mau coba langsung saja nol mungkin versi ini misalkan 5 coba 5 error enggak sekarang tutup tutup oke enggak apa-apa ini mungkin bisa jadi versi ini bawaannya sehingga dia gak muncul enggak apa-apa yang penting jangan error itu kan ada error oke sekarang itu bedenya kok gitu itu belum coba ulang yang bedenya kurang titik koma itu kayaknya bedenya titik ulang aja titiknya oke luas oke nah sekarang itu nah itu juga nih titik enggak muncul Pak coba dari bangun datar ya dari bangun datar dari kelas bangun datar bangun datar bangun datar luas tutup bangun bangun datar yang lain sambil bantu ngecek ya Pak terus sekarang yang persegi itu bangun datar terus persegi bangun datar persegi load cc cc sama dengan cc sudah benar ini oke coba buka yang main program coba anda shift dulu coba anda shift dulu coba lengkapi dulu itu lengkapi dulu coba ketik manual aja coba ketik manual aja coba ptd itu titik koma itu nah ini masih harap semua ini coba anda sorot yang tanda apa namanya yang baris ketujuh itu coba disorot baris ketujuh itu nah itu bunyinya apa itu persegi konstruktor in tadi pedatanya yang bermasalah script konstruktor persegi in in pelatihan tapi ini gak masalah coba anda klik aja itu coba klik aja itu bawahnya script coba script nah sekarang buka yang persegi buka yang persegi ada gak persegi yang in oke sekarang ini dihapus coba ini ini dihapus coba hapus coba yang atas itu anda hapus coba yang atas itu coba isikan nilainya coba ke bawah yang persegi yang baris ketujuh delapan baris ke delapan itu coba anda copy oke ganti yang throw new itu coba diganti oke seharusnya dari itu gak masalah seharusnya tadi itu ya atau gini aja deh anda hapus aja yang tadi yang baris ke belas dihapus dihapus semuanya dihapus semuanya dihapus semua ini seharusnya gak ada masalah nah ini kok ada error lagi oke aku harus hapus dulu oh itu tadi ketika coba itu coba anda taruh go store di baris keempat di kurung perawal baris keempat keempat oke ini sudah betul lurutannya override coba sekarang balik ke yang main program nah tinggal ini satu ini coba kok dia minat di catat konstrukturnya sistem print coba anda anda sorot yang ini yang baris 10 baris 10 oke ini seharusnya gak masalah ini yang lain ada gak yang kayak gini yang lain ada gak yang sama-sama temannya semainin ada gak ada pak tapi bisa juga ya sebentar dulu kita cek dulu ya satu ini gak ada masalah coba kalau disorot jangan di klik disorot saja yang nah itu variable default operator binary operator ini gak ada masalah kita coba balik ke persegi yang persegi 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 load load sisi sisi sama luas read ke sisi sudah sama ya permisi Aynun coba lihat yang bangun datar mungkin belum ada kata return iya sudah ada ini memang sering ada kejadian seperti ini ya jadi kalau sudah benar coba nanti mungkin di apa namanya dibuka ulang javanya kemudian atau caranya buat kelas baru ya buat kelas baru coba dibuat dicoba disana ya ini sudah benar semua ini bangun datar sudah benar perseginya juga gak ada error coba persegi nah ini gak ada benar ini yang masalahnya di main program coba main program sekarang main programnya labrik 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 main dan disini coba ulang ketik coba di bawah coba coba di baris 10 nah itu hapus itu hapus itu coba S besar YS Y S besar S sistem S di ano aja kontrol spasi kontrol spasi biasa kan kontrol spasi ya biar anda gak biar tau nanti trouble errornya coba out titik print itu untuk print link itu oke enter aja enter coba langsung aja fill coba kok di habis coba ini untuk contoh aja jangan panjang-panjang biar cepat oke setelahnya itu plus B titik udah kebaca ya nah itu luas udah kebaca tadi sepertinya kesalahan Ainun tadi penulisan sistemnya S nya huruf kecil coba di shift dulu coba di shift dulu Ainun di shift itu aja simbol ini biar cepat ini sempat ada error nih coba klik kanan klik kanan run file coba run file oke oke sudah ya itu sudah berhasil jadi java ini case sensitive jadi kalau ada salahan huruf besar huruf kecil itu mempengaruhi makanya Anda biasakan menggunakan kontrol spasi untuk ngecek ya kan kayak sistem itu ketik aja SYS kontrol spasi nanti biar dia ini kalau Anda ketik-ketik manual nanti ada tipu atau apa nanti bisa salah oke sudah Ainun ya baik Bapak terima kasih ya sudah oke silahkan oke yang lain yang masih error ada lagi nanti yang error itu pasti paling-paling masalah tipu itu jadi apa namanya harusnya S yang huruf besar jadi huruf kecil kelebihan spasi dan sebagainya oke ada lagi silahkan nah nanti dengan cara yang sama tugas ini Anda lanjutkan ya tugas mandiri Anda oke oke nanti ini melanjutkan ya kalau tadi Anda menggunakan konstruktor untuk ini untuk apa namanya untuk input nilainya nah nanti di protek mandiri Anda ya nanti untuk yang ini Anda nanti buat lagi ya Anda buat lagi subkelas ya lingkaran persikapannya sama segitiga ya nah nanti selain menggunakan konstruktor di main programnya Anda tambahkan juga input menggunakan scanner boleh menggunakan scanner boleh menggunakan G option pin silahkan ya mana-mana ya nah sehingga nanti berarti nanti Anda dua kali inputnya nah nanti Anda input juga lewat konstruktor karena Anda menggunakan cost itu kan diminta input nah yang kedua Anda input juga lewat ini lewat scanner oke ya misalkan nanti kalau yang persegi panjang masukkan panjang masukkan lebar gitu ya tapi kalau di konstruktornya nanti Anda diminta langsung entry 0,0 berarti ini defaultnya tinggal ganti 5,5 oke nanti percobaan Anda dari source code-nya nanti dokumentasikan ya nah begini dokumentasi itu seperti ini contoh dokumentasi seperti ini nah ini contoh dokumentasi nanti tidak perlu semua Anda dokumentasikan saja yang terkait dengan topik kita nah kalau misalkan dibangun data misalkan yang kayak fluid luas ini apa ya kayak tadi kan ada membuat metode gitu ya jadi ini metode misalkan di persegi ini misalkan ini membuat konstruktor untuk apa ya dijelaskan nah kalau ini tidak perlu ini kan sudah nih membuat variable tidak perlu ya ini override kenapa karena apa gitu ya silakan sekalian buat belajar nanti untuk persiapan nanti ujiannya ya oke silakan ada pertanyaan nanti formatnya bebas yang penting rapi nanti Anda screenshot Anda screenshot saja ini kemudian sama hasil programnya hasil runningnya oke semakin jelas Anda buat tugasnya itu semakin bagus ya nilainya ya silakan ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh ya silakan assalam izin bertanya Bapak untuk penjelasannya sendiri berarti dalam bentuk komentar di dalam programnya atau setelah SSN running nanti diberikan penjelasan di wordnya Bapak kalau misalkan panjang ingin Anda jelaskan lewat wordnya tapi kalau yang di program kalau yang di program itu kan seperti yang saya sampaikan tadi untuk hal-hal dengan materi saja yang simple-simple nanti kalau kepanjangan nanti malah ketutup tapi kalau misalkan nanti setelah screenshot ada yang ingin Anda jelaskan silakan ditambahkan tapi jika dirasa cukup dengan komentar yang Anda di program silakan gak apa-apa ya mungkin nanti dibuat aja simple padat jelas maksudnya apa oke seperti itu ya izin bertanya lagi Bapak untuk format penamaan file-nya nanti itu sesuai golongan baru apa golongan lama Bapak yang lama saja kan belum luring kan baik Bapak terima kasih yang lama saja silakan nanti dikumpulkan paling lambat Hamin 1 sebelum pertulian pekan depannya nanti saya siapkan di LMS-nya jelas ya tugasnya nanti rekaman ini saya akan upload di Youtube nanti Anda silakan yang kurang jelas tadi bisa di cek-cek kembali untuk yang pertemuan pekenapan yang polimorfisme itu juga sudah ada di Youtube saya sudah buatkan tutorialnya nanti Anda sekalian bisa dipelajari jadi untuk persiapan ini kalau misalkan nanti Anda sudah pahamkan lebih enak kan jadi pas saat perkelihan tinggal diskusi saja jadi lebih interaktif ada masalah nanti Anda tinggal tampilkan kita selesaikan ya oke jelas tugasnya baik kalau enggak ada saya rasa sudah cukup ya sebentar terima kasih Terima kasih.